Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada youtuber dimanapun berada ini anak kami sudah tertidur plus nah pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips kepada youtuber sekalian bagaimana cara menidurkan bayi atau balita saat dia rewel nah yang kami lakukan tadi adalah mengulis-ulis telapak kakinya sambil mengajak dia bercanda terus-ulis telapak kakinya seperti ini kemudian secara bergantian sambil mengajak dia bermain tertawa karena dengan mengajak dia bermain sambil tertawa dia tidak menyadari bahwa dia sedang dalam proses pemijatan pemijatan kemudian bergantian pada pergelangan kakinya atau betisnya dipijat-pijat secara lembut dan bergantian kiri dan kanan nah dengan seperti ini dia akan merasakan nyaman merasakan kenyamanan pergelangan kakinya perlahan terus bergantian sambil terus mengajak dia bercanda akhirnya perlahan dia akan merasakan ngantuk dan akhirnya tertidur seperti ini nah jangan lupa minyak telon ya dibaluri pada betisnya pergelangan kaki dan betis kemudian yang satu juga dibaluri seperti ini sambil dipijat-pijat pelan insya Allah dengan cara seperti ini dia akan pelan ngantuk dan akhirnya tertidur pulas biasanya setelah dipijat anak kami ini tidurnya lama alhamdulillah tidurnya lama padahal biasanya untuk menidurkan anak kami ini butuh apa namanya butuh susu atau biasanya disusui oleh ibunya dan alhamdulillah dengan cara seperti ini tanpa harus disusui terlebih dahulu dia pun bisa tertidur pulas nah sekian tips dari kami pada youtubers dimanapun anda berada mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya khususnya untuk bapak-bapak yang biasanya mungkin kesulitan untuk menidurkan bayi atau balitanya karena kalau untuk para ibu tentu tidak sulit untuk menidurkan bayinya cukup dengan disusui dan insya Allah akan tertidur nah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh